Hai hai selamat datang di youtube channel aku apa kabar semuanya aku berharap semuanya sehat sekeluarga ya Nah video kali ini singkat aja kayak mini vlog gitu aja kegiatan aku seharian ini bener-bener potongan video yang sedikit-sedikit aja sih sebenernya Jadi selamat menonton ini tuh aku lagi bawa anak-anak aku berjemur kayak depan rumah aja sih sebenernya kayak 10-15 menit Dan sesudahnya kakaknya siap-siap menunggu sekolah online aku taruh gava dulu di kursinya ini supaya aku bisa melakukan aktivitas lainnya Selama dia anteng yaudah aku bisa ngapa-ngapain gitu loh tapi kalau udah rewel udah aku buyar semuanya Ini aku angkat-angkat dulu barang-barang yang ada di meja coffee maker itu atau tea corner aku bilangnya itu karena itu adalah meja untuk bikin kopi bikin teh yaudah di meja ini nih Nah selanjutnya aku mau lap tea cornernya ini mejanya ini menggunakan lap microfiber dari Ulala Superstore Ini beneran deh lapnya bagus banget kayak super lembut terus ngangkat airnya tuh daya serapnya kuat banget Karena udah bersih jadi aku balikin lagi semua toples-toplesnya ke tea corner ini Ada cemilan ada sereal terus ini ada asi warmer gitu dan ini aku lagi menjemur handuknya bintah ini handuknya juga dari Ulala Superstore Handuknya bagus banget kalian harus banget beliin ini buat sekeluarga harganya juga terjangkau ya ini lembut banget deh serapnya juga bagus banget Nah nextnya aku lanjut lagi nih lap meja makan jadi sebelumnya habis harapan pastinya kalau habis harapan tuh ada aja yang lengket-lengket di meja kan Jadi pastinya aku lap lagi supaya keset bersih dan kembalikan lagi makanan-makanannya ke meja lalu aku tutup tudung saji kayak gini Kalian gimana? Tipe yang langsung bersihin meja makan gak sih? Kalau habis harapan atau habis makan? Kalau aku iya Selanjutnya juga aku lap bufet sampai celah-celahnya juga aku angkat kayak gitulah pokoknya setiap ngelap Karena semakin banyak barang sebenarnya semakin banyak debu ya jadi harus dilap-lap Berhubung anak aku dan suami aku ada alergi debu Ini kakak Binta udah mulai sekolah onlinenya jadi aku cuma nemenin di awal aja dan intip-intip Karena Binta itu sekolahnya gak boleh ditemenin sama orang tuanya sebenarnya Dan ini dia aku lagi tutup-tutup karena AC lagi nyala dan selanjutnya karena Gafa udah tidur Aku bisa rapih-rapih di saat kakaknya sekolah Gafa tidur apa yang berantakan yaudah aku rapihin aja gitu Ini aku lagi rapihin titernya, kursinya, terus itu ada coloringnya Binta Dia itu kalau bosen nunggu dia itu mewarnai, yaudah Tadi sebelum sekolah dia lupa beresin jadi yaudah aku rapihin aja lah Nextnya aku langsung lah nih vakum karpet-karpet ini Jadi tuh mumpung anak berkegiatan masing-masing ya jadi selagi bisa bersih-bersih yaudah aku bersih-bersih kayak gini Aku vakum gak lama-lama sih kalo serumah gak nyampe 10 menit karena rumah aku juga gak terlalu besar ya Sampai sofa tuh aku rapihin sofanya, bantalnya, tadi ada chargeran, ada gendongannya Gafa juga Dan selanjutnya aku mau cuci titernya Gafa Gafa tuh banyak banget titernya, dia lagi dimasak gigit-gigit apapun yang ada di depan matanya Terus itu ada dua empeng tapi dua-duanya gak kepake sama Gafa Sayang banget gak sih? Dia malah suka kayak titer bracelet itu yang warna coklat dari Hyorsche Terus yaudah yang lain-lainnya kayak sebentar-sebentar aja Dia bertahan lama dengan titernya yang warna coklat itu tuh yang silikon Lumayan bagus sih dan ini aku cuci pake sabun khusus perlengkapan bayi ya Namanya Ogi Pasti banyak juga sih yang tau Selanjutnya setelah dijemur gitu yaudah aku taruh lagi di atas anduk atau lap microfiber dari Ulala Superstore Beneran deh, ini bener-bener daya serapnya kuat banget Terus resepnya tuh enak banget gitu loh lapnya Jadi sampe mbak yang bantuin aku di rumah juga seneng banget punya lap microfiber ini Ini aku lagi aku lap-lap ya Dan ini lapnya baru, jadi bukan lap bekas gitu ya Ini baru buat perlengkapannya gava si handuk lapnya ini Jadi masih higienis Langsung aja deh aku makan siang Aku duluan makannya karena suami aku masih meeting Untuk menu makan siangnya, makanan rumahan standart Ada sayur rode, bawang goreng, ikan tong kol balado Itu aja udah enak Nah ada yang mau aku jelasin ke kalian Lap microfiber dari Ulala Superstore ini sangat aku rekomendasiin banget Ini ada gantungannya berarti ini adalah lap tangan atau hand towel Terus ada yang edgeless, gak ada jahitan di pinggirannya Tapi dia ada dua sisi ya Ada sisi yang step pertama sama yang kedua Kalau yang step yang kedua itu yang bulunya tebal untuk finishing Jadi gak lecet-lecet Ini tuh bikin kering cepet banget Udah gitu bahannya kualitas terbaik Real 80% polyester dan 20% polyamide Ini bener-bener lembut Gak bikin tangan sakit Cepet kering juga Kalau misalkan lap tangan Dan untuk handuknya pun bagus banget Aman buat bayi, buat anak-anak Dan aku ini lanjut ke malam harinya Mau cuci muka, mau wudu Dan pastinya lap mukanya pake festival dari Ulala Superstore Pokoknya nih buat temen-temen yang lagi nyari handuk, lap kain Yang kualitasnya bagus tapi harganya terjangkau Aku saranin banget pake aja dari Ulala Superstore Karena mereka adalah microfiber spesialis Berbagai lap kain, handuk ada Dan banyak banget macem pilihan warnanya Dia ini pokoknya lembut dan daya serapnya 200 kali lebih baik dibandingkan kain biasa Yang mau beli tinggal cek aja linknya di description box ya See you on my next video